Para Astronom di Hawaii, Amerika Serikat mendeteksi efek Yarkovsky, yaitu sebuah dorongan sangat kecil yang diberikan oleh sinar matahari untuk asteroid Apopis. Efek itu membuat asteroid Apopis dikalkulasi menabrak planet bumi pada tahun 2068. Para Astronom di Universitas Hawaii, Senin, tanggal 26 Oktober 2020, merilis pernyataan yang mengungkapkan sebuah temuan baru yang penting terkait dengan asteroid dekat bumi, yaitu 99.942 Apopis. Asteroid itu diperkirakan akan melintas di dekat dengan bumi pada tahun 2029, 2036, dan 2068. Dave Tolland dan koleganya mengumumkan bahwa mereka sekarang telah mendeteksi fenomena percepatan Yarkovsky di asteroid Apopis tersebut. Tolland dan rekannya menggunakan teleskop Subaru 323 inci, 8,2 meter, di Mauna Kea, Hawaii, untuk melakukan pengamatan baru mengenai hal tersebut. Penelitian mereka menunjukkan bahwa batu luar angkasa besar tersebut yang diameternya diperkirakan antara 1.115 kaki dan 1.214 kaki, 340 meter hingga 370 meter, akan bergeser lebih dari 500 kaki, sekitar 170 meter, per tahun dari posisi yang diharapkan di orbitnya. Tim akan mempresentasikan penelitian mereka akhir pekan ini di konferensi virtual yang diadakan di bawah naungan Lunar and Planetary Institute di Houston, Texas. Konferensi virtual yang dinamakan Apopis T-9 Years itu membahas penerbangan asteroid tersebut pada tahun 2029. Tolland telah melacak gerakan Apopis di langit sejak dia dan rekan-rekannya menemukannya dari Kid Peak National Observatory dekat Tucson, Arizona. Pada tanggal 19 Juni tahun 2004, kami telah mengetahui selama beberapa waktu bahwa tabrakan dengan bumi tidak mungkin terjadi selama pendekatan dekat 2029. Pengamatan baru yang kami peroleh dengan teleskop Subaru awal tahun ini cukup baik untuk mengungkap akselerasi Yarkovsky di Apopis, dan telah menunjukkan bahwa asteroid tersebut menjauh dari orbit gravitasi murni sekitar 170 meter, sekitar 500 kaki, per tahun. Yang mana cukup untuk mempertahankan skenario dampak 2068. Ujarnya seperti dikutip dari Ertsky.org.ru diingat bahwa observasi ini tidak mudah diperoleh dan dianalisis. Faktor-faktor seperti jarak asteroid pada saat pengamatan, komposisi, bentuk, dan fitur permukaannya semuanya mempengaruhi hasilnya. Tetapi para astronom mendorong untuk memahami orbit asteroid Apopis karena jaraknya yang akan tetap dekat melewati planet kita pada abad ini dan seterusnya. Dalam beberapa tahun terakhir, para astronom telah dapat menemukan dan melacak asteroid kecil yang mendekat bumi. Misalnya, pada tanggal 24 September 2020, asteroid 2020 SW melayang lebih dekat ke kita daripada satelit meteorologi dan televisi kita serta satelit geostasioner lainnya yang mengorbit planet kita pada jarak sekitar 22.300 mil, 35.900 km dari permukaan bumi. Asteroid 2020 SW berada dalam jarak sekitar 7% dari jarak bumi bulan. Tetapi asteroid 2020 SW diperkirakan hanya berdiameter sekitar 14 kaki hingga 32 kaki, sekitar 4,5 meter hingga 10 meter. Hal itu dianggap sangat kecil apabila dibandingkan dengan asteroid Apopis. Asteroid Apopis akan melayang sangat dekat dengan bumi pada tanggal 13 April tahun 2029. Pada titik terdekatnya tahun 2029, Apopis akan melayang hanya 23.441 mil, 37.725 km dari planet kita, atau sekitar 10% dari jarak bumi bulan. Itu sangat dekat untuk batu luar angkasa dengan diameter lebih dari 340 meter.